Kali ini kita akan membahas sebuah film berjenre komedi, yang mana film ini dibintangi oleh manusia setengah alien, Rowan Erkitson atau yang bisa kita kenal sebagai Mr. Bean. Film ini ceritakan sebuah res atau balapan bebas, untuk memperebutkan uang cash nilai 2 juta dolar yang sudah diletakkan di sebuah loker di garis finish. Oh ya, di video ini gue sengaja merangkum ceritanya satu persatu dari peserta lomba res ini, agar kalian bisa lebih mudah memahaminya, karena banyaknya scene yang tiba-tiba berpindah dari satu peserta ke peserta lainnya. Siapakah yang akan menang? Mari kita bahas filmnya yang berjudul Redress, tapi sebelumnya, kita mengingatkan lagi kalian, kalau video ini mengandung spoiler, jadi buat yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya. Jika sudah, saatnya kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Nick Scaver, sedang melakukan check out di sebuah hotel di Las Vegas dan memprotes tagihan yang ia terima, karena dia tidak melakukan apapun yang tertulis di tagihan tersebut. Kemudian scene berpindah ke seorang pria bernama Owen Templeton yang sedang memesan minuman di bar. Yang kemudian, wajahnya berada di sebuah berita, nah ternyata si Owen ini adalah mantan wasit diajang olahraga American Football yang melakukan kecurangan dan berhenti dari pekerjaannya karena menjadi bulan-bulanan supporter tim yang kalah. Jadi dia juga memutuskan untuk pindah ke Las Vegas ya. Kemudian scene kembali berpindah memperlihatkan dua orang kakak beradik, kita sebut saja Johnny dan Jono ya, sedang melakukan sesuatu. Mereka ingin melakukan sebuah kecurangan agar mereka bisa mengklaim kerugian dari pihak hotel, dengan cara berpura-pura kepleset di tangga. Si Jono kalau berbicara tidak jelas karena dia baru saja melakukan tindikan di lidahnya, dan hanya kakaknya yang paham apa yang dia ucapkan. Namun rencana mereka gagal karena malah orang lain yang menjadi korbannya. Lalu, scene kembali berpindah ke seorang wanita bernama Vera Baker, yang akan bertemu dengan anak perempuannya bernama Meryl yang sudah 27 tahun berpisah. Kemudian scene berpindah kali ini ke sebuah keluarga yang baru sampai di hotel, sang ayah bernama Randy. Adalah seorang pria yang candu atau suka berjudi, jadi alibi si Randy ini mengajak keluarganya menginap di hotel di Las Vegas adalah agar dia bisa puas main judi. Dan yang terakhir, bintang besar kita bernama Enrico Polini, seorang traveler asal Italia yang memiliki penyakit aneh bernama Narkolepsi, yang mana penderitanya bisa tidur tiba-tiba dimanapun dan kapanpun. Tapi disini gue bakal panggil dia Mr. Bean aja lah biar gampang ya. Oke, kita sudah membahas sedikit latar belakang para peserta balapan ini, kita akan persingkat saja. Intinya mereka semua mendapatkan koin emas saat mereka bermain judi di kasino, dan mereka yang memiliki koin emas adalah orang-orang beruntung yang akan mengikuti balapan bebas ini. Yang mana balapan ini juga adalah sebuah judi yang dimainkan oleh para-para sultan di belakang layar. Jadi balapan mereka akan selalu dipantau kamera pengawas. Kemudian para peserta dikumpulkan di sebuah ruangan, dan pemilik hotel mengatakan kalau mereka adalah peserta lomba balap bebas tanpa peraturan. Dan pemenangnya akan menerima uang cash nilai 2 juta dolar, yang diletakkan di sebuah locker di stasiun kereta di Silver City, di New Mexico. Awalnya mereka seperti tidak percaya dan justru tidak ingin mengikuti ras tersebut. Namun karena Mr. Bean sudah jalan duluan, akhirnya mereka terpancing dan saling mengelabui dengan berpura-pura tidak peduli. Tapi akhirnya balapan pun dimulai, hanya Nick Scafford yang beneran tidak tertarik dengan ras tersebut dan memilih untuk pergi karena dia ada penerbangan menuju Chicago di hari itu. Vera dan anaknya memilih menggunakan mobil yang disediakan hotel dan memesan sebuah pesawat pribadi untuk keberangkatan mereka. Sedangkan Randy yang ingin pergi sendiri gagal menipu istrinya, dan akhirnya harus mengajak keluarganya ikut bersamanya menaiki mobil mereka. Mr. Bean yang awalnya berada di posisi pertama malah ketiduran di basement hotel. Jono dan Johnny menaiki mobil mereka Owen menggunakan taksi hotel, yang mana supirnya ternyata adalah supporter fanatik dari tim yang pernah diculangi Owen saat menjadi wasit dan itu membuat Owen menjadi dek-dekan saat berada di taksi. Dan mereka semua menuju bandara kecuali Mr. Bean. Namun semua penerbangan harus ditunda karena olah Jono dan Johnny, yang merusak tawar pemeriksa bandara karena kesal tidak mendapatkan tiket karena kehabisan. Jadi mereka memutuskan untuk menggagalkan semua penerbangan. Namun di bandara, Nick berjumpa dengan seorang wanita bernama Tracy yang membaca buku yang sama dengannya. Dan mereka pun mulai akrab. Si wanita ini adalah seorang pilot dan akan pergi ke Silver City. Namun mendengar kata Silver City, akhirnya Nick justru ingin kembali keras dengan tumpangan dari si Tracy. Karena Tracy adalah pilot helikopter, jadi dia tidak butuh izin bandara untuk terbang. Di perjalanan, Tracy ingin mampir sejenak di rumah pacarnya. Namun Tracy malah melihat pacarnya sedang selingkuh. Dan itu membuat Tracy marah. Sang pacar kabur menggunakan mobil, namun Tracy terus mengejarnya. Namun helikopter yang mereka gunakan kehabisan bahan bakar dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil sang pacar yang sudah menabrak undukan. Namun ternyata bahan bakar mobil itu pun habis dan akhirnya mereka mencuri bensin dari sebuah mobil patroli milik polisi yang sedang terparkir di pinggir jalan. Dan akhirnya mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju Silver City. Di sisi Owen, Owen kembali masuk ke taksi dengan supir yang sama yang telah sadar kalau Owen adalah wasit tim pertandingan yang membuat tim kesayangan si supir kalah dan meninggalkan Owen di tengah jalan di sebuah burun. Dan membuat Owen harus berjalan kaki. Dan sampailah Owen di sebuah tempat dimana sedang ada travel para ibu-ibu. Gue gak tau ini ibu-ibu apa waria ya. Kemudian Owen mencoba menipu supir dan mencuri semua pakaian si supir. Dan Owen melanjutkan perjalanan dengan berpura-pura menjadi supir bus. Namun di tengah jalan, buah mobil yang mereka tumpangi meletus karena Owen dikagetkan dengan seekor sapi yang tiba-tiba menabrak kaca mobilnya. Dan Owen langsung banting setir ke trotoar. Dan saat Owen ingin mengganti banserapnya, banserapnya malah menggelinding dan hilang saat kawanan ibu-ibu gak jelas ini ingin membantu Owen. Dan mobilnya pun juga ikut terguling. Ini membuat Owen kesal dan kecewa dan mengatakan kalau dia bukanlah supir bus. Hal ini membuat Owen harus dikejar ratusan ibu-ibu yang marah. Kemudian Owen sampai di sebuah desa dan melanjutkan perjalanan menggunakan kuda yang ia curi di desa tersebut. Sedangkan Randy dan keluarga kembali menggunakan mobil mereka. Di tengah jalan, mereka melihat sebuah museum Barbie dan membuat anak-anak dari Randy ingin mampir di sana. Yang dengan berat hati, akhirnya Randy harus mengikuti kemauan mereka agar rahasianya tidak terbongkar. Namun saat berada di dalam, ternyata itu adalah museum nazi isinya boneka Barbie dan patung lilin serta serba-serbi nazi yang membuat Randy dan keluarga harus meminta izin untuk pergi. Namun saat mereka sampai di luar, mereka terkejut karena ternyata mobil mereka sudah disabotase dan mereka tidak tahu siapa yang merusaknya. Kemudian Randy memutuskan untuk mencuri sebuah mobil di museum yang mana mobil tersebut adalah mobil yang pernah dikendari oleh pemimpin nazi yaitu Hitler. Di jalan, Randy tidak sengaja membakar jari tengahnya dengan lighter di mobil tersebut. Dan membuatnya harus mengangkat jari tengah agar kena angin. Namun di sebelahnya, malah ada geng motor yang merasa kalau mereka dihina. Dan ketua geng motor itu memanggil pasukannya untuk menghancurkan mobilnya. Dan tiba-tiba, lekternya masuk ke mulut Randy yang membuat Randy juga tidak bisa berbicara. Kemudian Randy menabrak pagar dan masuk ke sebuah kempeteran tentara Amerika. Dan mulut Randy kepentok setir dan membuatnya hitam di bagian bibir atasnya dan terlihat seperti kumis Hitler. Kemudian Randy berlari ke podium untuk meminta maaf atas kejadian tersebut. Namun karena suara Randy tidak jelas, dia seolah-olah seperti ngomong dalam bahasa Jerman dan ini membuat para veteran perang marah dan hampir membunuhnya. Namun akhirnya mereka kabur dan bisa langsung mengikuti Ras kembali. Sedangkan di sisi Vera dan Meryl anaknya, mereka menaiki mobil yang mereka sewa, namun mereka tersesat. Di sebuah tempat, mereka menanyakan jalan ke seorang wanita penjual tupai yang menawarkan mereka untuk membeli tupainya. Namun mereka tidak mau membeli tupainya, akhirnya seorang wanita menunjukkan jalan ke mereka. Namun ternyata jalan yang diberikan wanita itu adalah sebuah jebakan karena mereka tidak mau membeli tupai yang ia tawarkan. Dan akhirnya, mobil mereka justru masuk ke dalam jurang. Dan akhirnya mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kemudian mereka sampai di sebuah tempat, yang mana di sana sedang diadakan event untuk percobaan kendaraan darat tercepat, yang mampu mengalahkan kecepatan suara. Kemudian mereka mencuri kendaraan rokaya tersebut, saking cepatnya, bahkan kendaraannya mampu mengalahkan kecepatan peluru. Akhirnya kendaraan itu kehabisan bahan bakar dan membuat pera dan anaknya yang berada di kendaraan tersebut mengalami jet lag dan linglung. Sehingga membuat mereka terlihat seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan kemudian mereka ikut dibawa dengan sebuah mobil bus yang mengangkut orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan lainnya. Sedangkan Jono dan Joni berhasil kembali mengikuti rest dengan mobil yang mereka curi di parkiran bendara. Di tengah jalan, mereka melihat mobil milik keluarga Randi yang terparkir di depan museum. Dan mereka kemudian merusak mobil Randi, agar mereka tidak bisa melanjutkan rest tersebut. Inilah sebabnya kenapa mobil si Randi itu rusak ya saat dia mampir di museum. Kemudian mereka memutuskan untuk melakukan rest dengan cara mereka masing-masing, namun mereka hanya memiliki satu kunci. Yang akhirnya mereka harus ke tukang kunci untuk membuat duplikat kuncinya. Namun si tukang kunci mendengar ucapan Jono dan Joni, dan menginginkan kunci tersebut, dan mencuri kuncinya. Akhirnya mereka mengejar si tukang kunci. Di jalan mereka dikejar polisi, namun mobil polisi tersebut monggok karena kehabisan bensin setelah dicuri Tracy dan Nick. Kemudian Jono dan Joni terus mengejar si tukang kunci yang kabur ke sebuah festival balon udara. Tanpa menyerah, mereka terus mengejar si tukang kunci yang berhasil kabur menggunakan balon udara yang dia curi. Namun akhirnya mereka berhasil merebut kuncinya kembali setelah seekor sapi terikat di tali balon udara tersebut. Dan mereka pun jatuh ke sebuah laguna. Kemudian mereka kembali melanjutkan perlombaan. Kemudian mereka bertemu dengan dua orang wanita yang mengguna mereka di jalan. Dan membuat mereka kecelakaan dan masuk ke sebuah arena atraksi mobil monster. Gue gak tau nama mobilnya apa ya. Yang pasti di GTA San Andreas namanya ditulis mobil monster. Dan mereka malah parkir di daerah tan mobil untuk atraksi. Akhirnya mereka bisa lolos dari maut dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil monster yang mereka curi. Sedangkan Mr. Bean yang berlomba sendirian akhirnya terbangun dari tidur anehnya. Dan saat dia berlari ke jalan, dia tidak sengaja tertabrak sebuah mobil dari pusat kesehatan. Karena merasa bersalah, sang supir mengajak Mr. Bean bersamanya. Karena jalan menuju Silver City searah dengan jalan yang akan dilalui si supir. Tengah jalan, sang supir memperlihatkan apa yang dibawa di mobil itu. Mr. Bean menjadi tertarik dan ingin melihatnya. Ternyata mobil itu membawa sebuah box yang berisikan jantung hasil donor dan siap untuk ditransplantasikan. Karena jalan yang tak rata, jantung tersebut jatuh dari boxnya dan membuat mereka terkejut. Kemudian Mr. Bean mencoba memasukkan kembali ke dalam plastik. Namun jantung tersebut malah terlempar ke luar jendela dan membuat mereka harus mencarinya. Namun ternyata jantung tersebut dibawa kabur oleh seekor anjing. Namun anjing tersebut mati karena kesetrum di sebuah pagar pembatas bertegangan tinggi. Akhirnya mereka mendapatkan jantungnya kembali. Namun kelihatannya sudah tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya sang supir memutuskan untuk mencari seorang gelandangan dan membunuhnya untuk diambil jantungnya. Dan itu mengarah ke Mr. Bean. Yang kemudian membuat Mr. Bean sadar dan langsung kabur dan meloncat menaiki kereta listrik cepat. Di jalan Mr. Bean bermain dengan seorang bayi dan memberikan kunci lokternya pada si bayi dan menjatuhkannya. Yang ternyata pemberhentian kereta tersebut justru di Silver City. Dan itu membuat Mr. Bean mencari kunci dengan mengobok-obok sang bayi. Dan membuat sang ibu dan ayah dari si bayi marah dan melaporkan pada konektor. Dan sang konektor akhirnya mengusir dan menurunkan Mr. Bean di stasiun. Dan akhirnya menjadi orang pertama yang sampai di stasiun. Namun saat Mr. Bean ingin membuka lokernya, dia kembali tertidur. Akhirnya satu persatu dari mereka sampai di Silver City. Dan karena macet akhirnya mereka memutuskan untuk berlari ke stasiun. Vera dan anaknya yang berada di mobil bus rumah sakit jiwa akhirnya sadar saat melihat yang lain berlari ke arah stasiun. Dan akhirnya mereka masuk ke ruangan loker dan mereka berhenti saat melihat Mr. Bean ternyata sudah berada di sana. Namun akhirnya mereka sadar kalau Mr. Bean ketiduran dan akhirnya mereka berebut membuka loker. Yang ternyata loker tersebut sudah kosong. Uang kas di loker ternyata dibawa kabur oleh asisten pemilik hotel. Karena dirayu oleh seorang wanita yang pernah menjadi bahan perjudian para sultan di hotel. Namun ternyata mobil yang mereka tumpangi tertimpa oleh sapi yang terikat balon udara sebelumnya. Dan uang di dalam kas justru terikat dan terbawa oleh balon udara tersebut. Yang akhirnya para peserta lomba berusaha mengejar dan menggapai hadiah tersebut dengan menggunakan sebuah bus tingkat. Karena kejadian tersebut pemilik hotel akhirnya membawa para sultan-sultan ini ke Silver City dengan jet pribadi. Untuk melihat siapa pemenang sesungguhnya. Sampai akhirnya balon udara tersebut tersangkut dan hadiahnya tergantung. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan hadiahnya. Namun saat mereka ingin membaginya secara rata. Ternyata mereka berada di sebuah panggung. Yang ternyata di sana sedang diadakan penggalangan dana untuk membantu pangan dunia. Awalnya mereka tidak menyetujuinya namun setelah mendengar cerama seorang pak tua. Akhirnya mereka pun luluh dan mau menyerahkan semua uang yang mereka dapat. Dan karena kejadian tersebut pemilik hotel dan kasino tersebut juga ikut tersorot. Dan harus mendonasikan semua uangnya dan membuatnya menangis. Kemudian film diakhiri dengan konsernya Smash Mouth berjudul All Star. Dan akhirnya mereka semua menjadi superstar. Oke itulah rangkuman lalu cerita dari film Red Rush yang tayang di tahun 2001. Terima kasih telah menonton!